Intro Keren anaknya Rumah, ini bukan rumah Ini bukan rumah Kan dari tulisnya kelihatan Bapak Rian Haus, ini salah satu tempat Yang akan mengasih pengalaman kita yang sangat luar biasa Pengalaman baru enggak? Eh, lo tau enggak? Lo tau enggak? Selama ini kan kita makan sosis, hanya makan langsung berubah sosis ya Kita tidak pernah tahu Proses pembuatannya Bahan-bahannya, apa yang di dalam sosis itu Kita tidak pernah tahu kan, pokoknya jadi kita makan aja Nah, di sini kita akan tahu sedetail-detailnya semua tentang kejadian apa yang terjadi Sehingga terjadilah sebuah sosis Masa sih? Kita boleh lihat Kita boleh dibeba Kita boleh masak? Kita boleh masak Dan paling penting apa? Kita boleh Kita boleh mengicipi Semuanya? Semuanya Semua jenisnya? Semua jenis Dan lo tau sosis ternyata banyak jenisnya Enggak percaya? Enggak percaya kan? Sama, gue juga belum lihat Ayo masuk Ini buka pintu gimana? Yuhu, sepada Selamat siang, selamat datang ke kalian Mohon maaf, Bapak, ada yang bisa dibantu Bapak? Ini bukan Bapak Mamang Mohon maaf, Mamang ada yang bisa dibantu Pulang Gue udah berasa keren ya Kekai sepatu, celana pakai ini Ini panggil Mamang Ini tadi sempat ngomong Mas Ineng bahwa ini adalah tempat Yang untuk memenuhi Hasrat tentang sosis Betul Betul kan? Kata haus tadi kan bukan berarti haus Minum kan? Itu haus karena kekeringan Semaja Haus karena apa? Itulah haus mas Karena nama Resoan Derman Oh, nama Resoan Derman Oh, oke Gini ke menu deh Kalau ke menu sekarang yang spesialnya apa sih? Oh, yang spesialnya sih kita punya sosis Terus apalagi sosisnya sosis apa? Selain sosisnya Eh, jangan disebutkan Ya Pokoknya kita pengen tahu pembuatan Sampai ke masakannya nanti aja Jadi nanti gak surprise dok Oke Saya ikut proses pembuatan boleh? Ya boleh, silahkan masuk Terima kasih Mbak Ya, silahkan Kasian Mbaknya Tekanan basi Semoga sejati Halo Saya Pepi Dan kami dari kelopok Panggulung sosis Sebelah kanan saya Mas Oleh Sebelah kiri saya Sebelah kiri saya lagi Ini proses pembuatan sosisnya fresh Langsung dilihat di sendiri ya Dari mulai dagingnya Terus mulai dari bahan-bahannya Ini daging apa nih mas? Daging sapi Daging sapi Kalau ini? Ayam Ini? Langkah pertama kita ngapain ini? Giling yang ini Oh kita giling Daging ini ya Oke Ayo kita giling Mulai naik Ini tempatnya higienis banget ya mas ya? Iya Tertutup Ini sebetulnya produk dari mana mas? Dari Jerman Dari Jerman langsung? Udibunya aku dari sana Oh iya? Dikirim dari saya Berarti rasa autentik Jermannya Benar-benar terjaga ya? Wow Selanjutnya? Masukin lagi Oh masukin lagi Jadi ini sebagian dari Secret recipe dari sosis Yang dibuat oleh Bavarian House Betul Oke tinggal campur Hei Kenapa Kang? Suka hidung Oh pengadukan juga disini dengan satu mesin ya? Iya Sekarang proses emulsion Emulsion atau adonan Atau adonan Ini beda lagi proses sebutannya? Beda Yang kulit ayam tadi ya Sama paha daging ayam Tanpa tulang Tanpa tulang Ini pembelian ayamnya Jenis ayam apa nih? Ini ayam broiler Ayam broiler Oke Proses masukkan bumbu nih nih Oh ada esnya dulu ya? Iya Biar apa nih mas? Maksudnya biar kedingin mesin Oh Sama mengatur Ketalan daging Oh seperti itu Jadi kita murih gak pake tepung Masih bumbu aja Iya Jadi disini tidak menggunakan tepung ke apapun Neng Pure daging Dengan bumbu Jadi kualitas sosisnya emang terjaga sekali ya Neng Harus 12 derajat sih Harus 12 derajat Karena kalau lebih dari 12 derajat Si tekstur dagingnya akan rusak Lebih ke arah matang ya Kepanasan ya Tuh lihat teksturnya lembut sekali tuh Ini dari kulit ayam sama daging ayam Dengan bumbu Secret resepnya dari mereka ya Proses pencampuran dari Daging Sapi Dengan Ayam tadi ya Dan ini semuanya pure daging loh Tidak ada campuran tepung ya Sama sekali ya Bener-bener pure daging Ini adalah memproses Pembentukan sosis Ini proses pembuatan sosis Yang menggunakan casing Cukup ya di sini ya Apai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.